Intro Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kevin Pong Tanin Kita ada di sesi yang sama Intermezzo, Interdimensi Sodiak Bacaan up to date dan kita langsung ke tema Atau ke intinya Tema hari ini tentang sebuah pesan semesta Pesan semesta Tentang mimpi kamu terhadap seseorang Berkaitan dari mimpi dengan seseorang Ini bisa mengindikasi tentang mimpi kamu Terhadap orang yang sudah kamu lewati Masa lalu kamu, atau juga mantan kamu Atau mungkin juga mempikirkan seseorang Dan ranahnya kamu masih bertanya-tanya Kenapa aku selalu mimpiin dia Oke, bacaannya disini bersifat Jurnal reading terkadang bisa resonate dengan kamu Atau mungkin juga tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu Dan energinya dia Sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like, komen, share Dan juga subscribe channel Youtube-nya Yang baru bergabung Kevin juga mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif Untuk kita semua ya Amin Oke, kita akan cek peran utamanya adalah dia Dan ada sudah apa saja yang terhubung dari Tema kita hari ini Pesan semesta tentang Mimpi kamu terhadap seseorang Oke, ada kartu Four of Pentacles disini Lalu disini Ada kartu Enam Tongkat Ada kartu Queen of Cup Ya, perasaan kamu masih terhubung dengan dia Jangan seseorang yang kamu mimpikan disini Ada kartu Lampan Cup Kamu mencoba untuk bertahan Namun tidak bisa melakukan apapun Ada sebuah harapan yang sedang kamu tunggu disini Dan apakah harapan itu berkaitan dari kejelasan Dan juga ke status hubungan kamu bersama dia Lalu disini ada kartu Three of One Dan juga ada kartu Kesatria Pentacles Dan selanjutnya yang terakhir disini ada kartu Sembilan Cup Nah, rata-rata paling banyak energi disini adalah Elemen air ya Dan kartu Cup Kartu Cup memang menyimbolkan tentang segi perasaan Kenapa kamu selalu memimpikan itu? Alam semesta disini menjawab bahwa Kamu masih menaruh hati dan perasaan terhadap seseorang Yang mungkin notabene Masih kamu cintai disini Ya, mungkin kamu mengelak bahwa Aku sudah menolak dia Aku tidak ada lagi hubungan bersama dia disini Di kartu Four of Pentacles disini Memang energinya Memang sebenarnya kamu masih menunggu sesuatu disini Apa sih yang kamu tunggu sesuatu disini? Sehingga sering sekali memimpikan dia Kamu masih menunggu sebuah jawaban dan kejelasan dari dia Ada kartu enam tongkat ya Dimana kartu enam tongkat ini memang memiliki makna tentang sebuah kejelasan Hal-hal yang berkaitan dari sebuah penghargaan Atau penerimaan diri dari seseorang terhadap kamu Ya, mungkin kamu bersama dengan seseorang di masa lalu Atau mungkin juga orang yang sudah kamu lewati disini Tapi di saat itu kamu masih memimpikan dia Ini di dalam pikiran bahwa sadar kamu Ini masih menunggu sebuah pujian Atau menunggu sebuah hal-hal yang berkaitan dari kejelasan Antara diri kamu dengan dia Diri kamu secara pikiran bahwa sadar Belum puas ya para sahabat kebahagiaan Kamu belum puas Kamu belum puas Mendapatkan sebuah jawaban dari dia Sehingga mimpi itu datang Nah, karena mimpi ini lahirnya dari sebuah pikiran bahwa sadar kamu Di saat segala sesuatu hal yang berkaitan dari masalah kamu Dari perasaan kamu tidak tersampaikan Tidak terselesaikan Maka pikiran bahwa sadar itu akan naik ke permukaan Dan dia akan menyampaikan pesannya lewat mimpi kamu Nah, ada kartu Queen of Cup Dimana kartu Queen of Cup ini memang sangat lembut sekali energinya Dan ini masukkan energi perasaan kamu Bahwa sebenarnya mungkin kamu menolak Mungkin kamu sudah tidak lagi berhubungan dengan dia Tapi ranah hati kamu ini Hati kecil kamu ini Seperti dibangkitkan kembali bahwa Aku masih ada cinta Aku masih ada sesuatu hal yang belum aku kelarkan Atau selesaikan disini Tolong aku Tolong sampaikan kepada dia yang kamu mimpikan Untuk menyelesaikan masalah ini Ini adalah ranah mimpi kamu yang berbicara seperti itu Alam semesta disini memang sudah memberikan jawaban Bahwa kamu dengan dia ini memang ranahnya sudah kelar Ranahnya memang sudah berakhir Hal-hal yang berkaitan dari kisah masa lalu Di pembacaan Kevin itu memang cukup kuat ya Dimana kamu memang sering memimpikan dia Ini ternyata pikiran bahwa sadar kamu Ini mencoba untuk merespon diri kamu Bahwa aku masih memiliki harapan Aku masih penasaran dengan kejelasan hubungan ini Mungkin kamu belum bisa mengikhlaskan disini Sehingga energi disini dari kartu Queen of One disini Sorry, dari kartu Queen of One disini Energinya disini adalah Kamu pengen banget menemukan sebuah jawaban Dan ini energinya kamu belum mengikhlaskan itu semua Makanya mimpi itu datang Belum ada energi pelepasan Masih ada sebuah gairah dan ambisi disini Dan di kartu-kartu Queen of One disini Atau Ratu Tongkat disini Ini memiliki makna tentang sebuah hati kamu Dan perasaan kamu Ini seperti tidak adil Kurang mendapatkan sebuah keadilan disini Mungkin kamu dengan dia ini ranahnya adalah yang dikhianati Sehingga kamu sering memimpikan dia Karena kamu belum mengikhlaskan Atau kamu belum bisa menerima kenyataan bahwa Aku dan kamu sudah berakhir Aku dan kamu memang belum terselesaikan masalahnya disini Makanya kisah masa lalu kamu tentang mimpi Mimpi itu akan terus-terusan hadir disini Selanjutnya pesan alam semesta disini Ada kartu 8 Cup ya Dimana kartu 8 Cup Ini memang memiliki makna bahwa Kamu sebaiknya harus Memulai untuk diri kamu Untuk pergi menjauh dari dia Nah ada ranah disitu bahwa Kamu perlu meninggalkan dia Apa yang kamu tinggalkan dari dia Yaitu tinggalkanlah diri dia Terutama dari kenangan-kenangan Yang mungkin masih tersimpan di dalam memori kamu Bisa berupa kenangan-kenangan dari foto-foto Yang masih ada di HP kamu Hal-hal yang berkaitan dari segala sesuatunya Yang dia pernah berikan kepada kamu Maka sebaiknya tinggalkan disini Agar apa? Agar pikiran bahwa sadar kamu itu tidak merespon Di saat kamu mungkin melihat barang pemberian dia Pikiran bahwa sadar kamu itu merespon Dan kemudian itu lahirlah menjadi sebuah mimpi Dan kamu ingat kepada dia Nah hal inilah yang membuat kamu Terus-terus sering bermimpi dengan dia Atau mungkin juga berkaitan dari ranah sosial media Bahwa memang kamu dengan dia sudah berakhir Tapi kamu masih memiliki pertemanan di sosial media Di saat mungkin kamu melihat postingan dia Ini akan hadir ke dalam bunga tidur kamu Bahwa kamu dulu pernah ngejalani sebuah hubungan bersama dia Maka disini disarankan untuk bisa keluar dari itu semua Dan buang kenangan masa lalu Lalu disini ada kartun The Sun ya Dimana kartun The Sun ini memang masih memiliki sebuah harapan Diri kamu sebenarnya itu masih memiliki sebuah harapan Harapan kamu perlahan-lahan ini akan bangkit Di saat perasaan kamu belum bisa mengelepaskan Atau mengikhlaskan seseorang Nah harap ini akan menjadi Timbul menjadi sebuah harapan Bahwa aku pengen menjalani sebuah hubungan lagi dengan dia Bagaimana kabar dia Sesuatu hal yang masih belum kamu ketahui Kamu masih kepoin dia Ini adalah ranah pikiran bahwa sadar kamu Ini datangnya dari harapan Ini datangnya dari harapan Karena kamu masih penasaran disini Dan selanjutnya disini ada kartu Three of One Dimana kartu Three of One ini Memang sebenarnya kamu diminta untuk melihat jauh lebih luas lagi Tentang perjalanan hidup kamu bersama dia Pesan semesta memang kamu harus melek Kamu harus bisa menghadirkan kenyataan di dalam ranah hidup kamu Berkaitan dari mimpi dia Ini sebenarnya tidak memiliki makna apapun Ini hanya sebuah kenangan Memori kamu bersama dia Kenangan yang sudah usai Kenangan yang mungkin kamu belum bisa mengikhlaskan Dan belum ada energi pelepasan disini Maka alam semesta disini Meminta kamu untuk bisa melihat Terutama dari energi kenyataan disini Lalu ada kartu Ksatria Pentacle disini Atau Ksatria Coin Dimana kartu Ksatria Coin ini memang Diri kamu masih menyimpan sebuah Memori dan kenangan dia Baik sesuatu hal yang pernah dia berikan kepada kamu Kamu masih menyimpan disini Jadi energinya memang Kamu akan seterus-terusan selalu menyimpan Mimpi-mimpi bersama dia Dan di kartu Ksatria Pentacle disini Memang diri kamu Sebenarnya Masih memiliki tekat Masih memiliki tekat Untuk bisa terhubung secara komunikasi dengan dia Entah ranahnya mau temenan saja Atau lain sebagainya Itu pikiran bahwa sadar kamu Sebenarnya pengen Ngejalin sebuah hubungan Perteman-pertemanan Seperti itu saja Tapi Kurangnya sebuah Kepercayaan dirilah Yang membuat kamu Mungkin akan selalu mengelak Bahwa Aku udah lupain mantan aku Dia sudah berlalu Dan lain sebagainya Itu kamu memang mengelak Tapi itu hanya di dalam Perkataan kamu saja Tapi di ranah hati Dan perasaan kamu Ini masih menyimpan memori Bersama dia Sehingga Hal ini Kembali muncul Lalu disini ada kartu 9 cup Dimana kartu 9 cup Ini sebaiknya kamu sudah Membatasi diri kamu Dan tidak perlu lagi Ada hal-hal yang berkaitan Dari komunikasi bersama dia Kalau ranahnya memang Kamu memimpikan mantan Dan kamu memang memimpikan Seseorang yang sudah berakhir Dalam ranah hidup kamu disini Ini hanya sebuah Kepingan-kepingan memori Yang muncul ke dalam Mimpi kamu Kepingan memori inilah Yang mencoba Untuk menggugah diri kamu Untuk memiliki harapan Untuk bisa menyelesaikan ini semua Tapi sebenarnya ya alam semesta Itu disuruh Menyuruh kamu untuk sadar Kamu harus sadar Kamu harus me-like Bahwa kamu benar-benar Harus ikhlas Ikhlas Melepaskan seseorang itu Memang butuh waktu Kamu memang butuh waktu Atau mungkin juga Kamu memang sudah lama Melupakan dia Sudah lama berakhir Tapi kenapa sering Mimpi-mimpi seperti ini Ini artinya Kamu belum benar-benar Ikhlas dia Kalau ikhlas Ya sudah hapus Semua kenangan bersama dia Termasuk foto profilnya dia Sosial medianya dia Karena kalau kamu sudah memberikan Sebuah keputusan disini Bahwa aku dengan kamu Ini sudah berakhir Dan aku tidak mau lagi Terjadi sebuah hubungan Apapun bersama dia Maka sebaiknya Di saat kamu tidur Kamu juga berdoa Untuk diri kamu Bahwa ya Tuhan Jangan pernah hadirkan Dia lagi Di dalam mimpiku Maka alam semesta Maka Tuhan juga Akan memberikan Atau mewujudkan Dalam doa kamu disini Mimpi-mimpi yang berkaitan Dari orang di masa lalu Ini mudah-mudahan Akan sirna ya Para sahabat kebahagiaan Jika memang Kamu sudah memiliki Sebuah keputusan Untuk tidak terhubung lagi Dengan dia Nah ini juga ada ranah Dari sebuah doa Agar kamu Berdoa di malam hari Ya Tuhan Mimpikan aku Dengan mimpi-mimpi Yang indah Dan jangan pernah Terhubung lagi Dengan masa laluku disini Oke Terkait dari itu semua Ada sodik apa saja Yang muncul di pembacaan Kepin kali ini Ada kartu 4 pentacle 4 pentacle ini Masuk ke energinya Capricorn hadir disini Lalu ada kartu 6 tongkat 6 tongkat ini Masuk ke energinya Leo Dan selanjutnya Ada kartu Queen of Cup Queen of Cup ini Masuk ke energinya Cancer Cancer dekan pertama Dekan kedua Dan juga ada gemini Gemini nya di dekan akhir Lalu ada kartu Queen of One Nah energi kartu Queen of One Elemen api ini Masuk ke energinya Aries Aries dekan satu Dekan kedua Muncul Dan juga ada masa transisinya Dari energinya Pisces Yaitu Pisces dekan ketiga Selanjutnya disini Ada kartu 8 cup 8 cup elemen air juga Dan Kepin melihat ini Masih sama Ada energinya Pisces Hadir di pembacaan Kepin Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya ada kartu The Sun Masuk ke energinya Leo Dan selanjutnya ada kartu Three of One Three of One Masuk ke energinya Aries Ada kartu Kesatria Pentacle Kesatria Pentacle ini Masuk ke elemen tanah Ada di energinya Virgo Virgo nya tepatnya Di dekan pertama Dan dekan keduanya Virgo Dan juga ada Energinya Leo disini Selanjutnya ada kartu 9 cup ini Masih sama Masuk energinya Pisces Jadi elemen air Disini memang cukup kuat Berkaitan dari mimpi-mimpi Dengan seseorang Ini berkaitan juga Dari pikiran bawah sadar kamu Ternyata pikiran bawah sadar kamu Masih merekam Atau masih menyimpan Sebuah memori bersama dia Agar tidak naik ke permukaan Langkah baiknya Coba hapus segala bentuk Kenangan bersama dia Termasuk kenangan secara fisik ya Oke Mungkin seperti itu aja Untuk pembacaan Kepin Tentang tema kita hari ini Dan Jangan lupa untuk mendukung Channel Youtube Kepin Dengan cara like Comment share Dan juga subscribe channel Youtube nya Yang pengen personal reading Boleh tinggal DM ke Instagram Kepin Di bawah ini Atau email di bawah ini Nanti Kepin pandu Untuk personal reading nya Terima kasih Dan Kepin tunggu kalian Di video-video selanjutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa